Intro Arti dan Lambang Pemerintah Kabupaten Ciamis Logo Kabupaten Ciamis adalah sebuah perisai bersudut 4 yang artinya 1 Sudut tengah atas melambangkan, harus ada pemimpin yang berkewibawaan 2. Sudut kiri dan kanan yang sama tinggal letaknya, melambangkan cita-cita daerah yaitu adil dan makmur 3. Sudut bagian atas melambangkan syarat minimum kesejahteraan masyarakat yaitu sandang pangan yang cukup, keamanan dan keinsyafan atau kepercayaan 4. Sudut perisai, melambangkan syarat untuk tercapainya kemakmuran menurut leluh bangsa Indonesia yaitu 1. Setia kepada pemimpin 2. Meniadakan musuh-musuh 3. Bertindak adil menurut hukum yang berlaku 4. Waspada setiap saat demi keselamatan daerah dan negara Di dalam perisai tersebut terdapat lukisan-lukisan 1. Pohon kelapa melambangkan penghasilan daerah Ciamis yang terutama di sampung padi 2. Gunung syawal melambangkan menyenangkan para leluhur Ciamis 3. Bidang kuning mas mendatar melambangkan daerah panik 4. Bidang putih bergerigi melambangkan benteng perkahanan 5. Bidang putih mendatar berisi kebahan rumput melambangkan rawa 6. Lengkun-lengkun putih melambangkan laut dan sungai 6. Bundaran kuning mas yang menyerupai pahim yang terkembang melambangkan kerajinan tanah 7. Seni budaya kekal 7. Langgung putih penat Pada bagian bawah perisai terdapat sebuah kalimat Mahayunan Ayuna Kadatuan Yang berarti menghadapi pembangunan kebahagiaan daerah Arti warna dalam lambang daerah 1. Mungu yaitu kekayaan budi 2. Kuning yaitu kekayaan duniawi dan cahaya kelegaan 3. Hijau yaitu damai dan subur 4. Putih yaitu suci dan bersih 5. Hitam yaitu tegas dan kuat Demikian arti lambang daerah Kabupaten Ciamis Semoga bermanfaat Dengan semangat hari jadi ke 380 Ciamis sinergis tuntaskan pandemi Sejahtera untuk semua Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!